Persija akan menghadapi Persita Tangerang pada Selasa, 28 Maret 2023. Dalam laga tersebut, Persib berharap tim berjuluk Pendekar Cisadane, Persita Tangerang, mampu menahan bahkan mengalahkan tim berjuluk Macan Kemayoran, sebab hasil imbang atau kekalahan Persija akan membuat Persib menjauh dari kejaran Persija, yang kini menempati urutan ketiga dengan 54 poin dari 29 laga yang telah dimainkan. Persib sendiri kini memiliki 59 poin dari 30 laga, atau berjarak 5 poin dari Persija. Jika Andritani Ardiasa dan kawan-kawan kalah dari Persita Tangerang, maka peluang Persib untuk mengunci peringkat runner-up semakin terbuka lebar. Di sisi lain, Persita Tangerang pun membutuhkan tambahan poin untuk kembali bangkit dan tetap berada di posisi 10 besar. Usai di laga sebelumnya, kalah dari Persik ke diri dengan skor 1-3. Terlebih, saat ini, tim Asuhan Luis Duran tersebut berada di peringkat 9 klasemen sementara, dengan torehan 41 poin dari 30 poin. Jumlah tersebut masih berpeluang disusul oleh para pesaing di bawahnya, di antaranya Persi Solo yang memiliki 40 poin, Arema FC 38 poin, dan Persik ke diri 38 poin. Peluang Persita Tangerang untuk mengalahkan Persija pun cukup terbuka, sebab enam pemain Persija dipanggil oleh Shintai. Yong untuk memperkuat timnas Indonesia yakni, Syahrian Abimanyu, Witan Sulaiman, M. Ferrari, Riko Simanjuntak, Hansa Muyama, dan Doni Tripamungkas. Selain itu, Persija juga belum diperkuat dua legion asingnya. Abdullah Yusuf Helal dan Hanno Behrens yang pulang ke kampung halamanya untuk menjalani perawatan.